Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 menimbulkan berbagai kontroversi terkait keputusan Wasit Shen Yinhao dan Sivakorn P. Udom. Dalam pertandingan tersebut, beberapa keputusan Wasit Shen Yinhao dan Sivakorn P. Udom menjadi sorotan utama. Pada babak pertama, Wasit tunjuk free kick Usai Witan dilanggar. Lalu, Wasit cek VR karena potensi penalti. Namun pelanggaran itu malah dibatalkan dan Witan dituding diving. Di menit ke-61, Indonesia sempat berhasil menjebol gawang Uzbekistan melalui tendangan Muhammad Ferrari. Namun gol tersebut dianulir lantaran Wasit menilai ada offside dalam prosesnya. Di menit ke-84, skuad Garuda harus kehilangan sang kapten setelah dianggap melanggar keras Jasurbek Jalolid Dinov, hingga diganjar kartu merah. Tampak Rido bisa lebih dulu menyapu bola yang dikejar Jalolid Dinov, namun kakinya kemudian menghantam paha pemain Uzbekistan.